Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustaz Abu Humayro tentang kisah Nabi yang berbicara dengan matahari Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini Kita masuk pada pembahasan dari surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat yang ke-58 Aduhubillah, Nasyatun Rajim, Bismillahirrahmanirrahim Wa idhkul nadhkulu hadihil qaryata Fakulu minha haythu syi'tum ragada Wadhulu albaba sujjadan Wakulu hittatun nadhfir lakum khatayakum Wasanazilul muhsin Fabaddalan ladhina zalamu kawlan Gairan ladhikila lahum Dan ingatlah ketika kami katakan Masuklah kalian kepada negeri ini Maksudnya Baitul Maqdis Makanlah darinya Sesuka kalian Dan masuklah dari pintu Baitul Maqdis ini Sujadan dalam kondisi merendahkan diri Wa gulu hittatun Dan katakanlah hittah Maknanya Naghfir lakum khatayakum Hittah itu artinya Kami minta ampun Hapuslah dosa-dosakan Maka dengan sebab itu kami ampuni Kesalahan-kesalahan kalian Wasanazilul muhsin Dan kami akan tambah nikmat bagi orang-orang yang berbuat baik Fabaddalan ladhina zalamu Tiba-tiba orang-orang zalim mengganti Di luar dari yang diperintahkan kepada mereka Fa'angzalna maka kami turunkan ala ladhina zalamu terhadap orang-orang zalim itu Rizan kotor Minas sama dari langit Bimakan uyapsubun terhadap apa yang mereka berlaku Fasih Surah Al-Baqarah Ayat 57 sampai 59 ini 58 sampai 59 ini Mengkisahkan seorang Nabi Nama Nabinya adalah Yusa' Ibn Nun Yusa' Ibn Nun ini Masih kerabat Nabi Musa Alihi Salatu wassalam Membantu Nabi Musa Semasa hidup Nabi Musa Kemana saja Musa pergi Yusa' Ibn Nun Sampai ketika Nabi Musa Alihi Salatu wassalam Kemudian tiba-tiba ada orang yang Mengatakan kepada Musa Adakah orang yang lebih alim dari engkau Wahai Musa Maka Musa Alihi Salatu wassalam Mengatakan Tidak ada Musa lupa mengucapkan kalimat Insya'Allah Sebab dia lupa mengucapkan Insya'Allah Fa'aqabahullah Maka Allah pun berikan ujian kepada Musa Allah mengatakan ada Ada seorang Nabi Yang punya ilmu yang kau tidak punya Maka kau harus belajar kepada Yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jal Adalah Nabi Allah Khidir Alihi Salam Maka Musa Alihi Salatu wassalam Berangkat berdua Ditemani siapa? Yusa Ibn Jadi Nabi Musa Alihi Salatu wassalam Ditemani siapa? Yusa Ibn Kemudian mencari Nabi Khidir Alihi Salam Dengan alamat yang tidak jelas Karena alamatnya hanya pertemuan Seperti ini Ditemani dengan Yusa Ibn Tetapi Kehendak Allah Berjumpa pula Musa dengan Khidir Disebut Khidir Karena mu'jizatnya itu Bisa menghijaukan Tempat yang dilewatinya Jadi kalau ada tanah Jadi kalau ada tanah gersang Khidir duduk disitu Jadi hijau itu Maka disebut Khidir Hijau artinya Makanya sayuran itu Bahasa Rabnya Khadrawah Nah Yusa Ibn Nun Ini selalu Menemani Musa Kemana saja Bahkan ketika Kemudian Nabi Musa Berhasil membawa Bani Israel Dari Mesir Mendekati Palestine Sudah dekat Dengan Baitul Maqdis Maka Musa Alihi Salatu wassalam Halus Melintasi Ariha Dan sementara Ariha itu Sudah diguni oleh Orang-orang Arab Keturunan Kaum Ad Orang yang besar-besar Dan tidak bisa Masuk ke Baitul Maqdis Kecuali harus berperang Bersama mereka Maka Musa Memilih Orang-orang Pilihan untuk Mengintai Salah satunya adalah Yusa Ibn Lah ketika Orang-orang Pilihan yang Mengintai ini Melihat bagaimana Orang-orang Kan'aniun Yang menduduki Orang Kota Ariha itu Besar-besar orangnya Dan pasukannya Kuat-kuat Maka mereka pun Cium Kayaknya kalau Perang melawan mereka Tidak mungkin Akhirnya Musa Melihat ketakutan Di wajah mereka Maka Musa Berwasiat Jangan diceritakan Di tengah-tengah Pasukan Bani Israel Mereka nanti takut Nanti tidak mau Diajak jihad Rupanya Sebagian besar Mata-mata Musa Membocorkan Rahasia Sampai akhirnya Semua pasukan Bani Israel Tahu Pasukan yang Dihadapi Seperti apa Takutlah mereka Sebab ketakutan Itulah ketika Musa Mengajak mereka Jihad Tiba-tiba Mereka Mengatakan Wahai Musa Kalau engkau Ingin berperang Berjihad Pergi sana Ajak Tuhanmu Perang berdua Kami duduk-duduk Nonton disini Karena yang Dihadapi Bukan main-main Menurut mereka Pasti kalah Sama saja Dengan menyerahkan Mereka mulai Menentang Nabi Musa Padahal Musa Sudah Menjanjikan Kemenangan Dengan sebab Penolakan Itulah Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala Azab Bani Israel Akhirnya Mereka pun Tidak Bisa Keluar Dari Negeri Itu Selama Empat Pol Tahun Sehingga Negeri Itu Disebut Ardutih Negeri Lingru Tak Bisa Keluar Dari Di Tengah Padang Pasir Selama Kurul Waktu Empat Puluh Tahun Itulah Allah Takdirkan Nabi Harun Meninggal Dunia Kemudian Disusul Dengan Nabi Musa Salatu Assalam Meninggal Dunia Dan Disusul Dengan Generasi 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 Para Penakut Juga Meninggal Dunia Lahirlah Generasi Generasi Baru Para Pemberani Ketika Nabi Musa Sudah Meninggal Barulah Sadar Bani Israel Berharganya Nabi Musa Dihadapan Mereka Selama Musa Masih Hidup Selalu Mereka Menentang Musa Masyurah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azza Wajar Lah Kemudian Setelah Musa Meninggal Harun Meninggal Generasi Para Pengecut Meninggal Datanglah Generasi Baru Mereka Para Pemberani Kemudian Sebagai Pengganti Wafatnya Musa Musa Berwasiat Kepada Yusa Agar Menggantikan Kepemimpinan Dari Sinilah Yusa Diangkat Menjadi Nabi Bani Israel Setelah Meninggalnya Musa Dialah Yang Memimpin Bani Israel Maka Yusa Ibnu Mempersiapkan Pasukan Besar Para Pemberani Siap Jihad Dan Siap Mati Untuk Merebut Baitul Mahdis Akhirnya Kemudian Yusa Mempasukan Besar Kemudian Mengepung Benteng Musuh Yang Menguasai Baitul Mahdis Dan Tidak Tanggung-tanggung Pengepungan Itu Selama 6 Bulan Lamanya Karena Bentengnya Tidak Bisa Dijebol Masalah Nah Setelah Kemudian 6 Bulan Yusa Ibnu Mengepung Kota Itu Karena Ingin Merebut Akhirnya Allah Takdirkan Setelah 6 Bulan Benteng Itu Roboh Terpaksa Mereka Harus Merobohkan Walaupun Banyak Yang Mati Setelah Roboh Maka Mereka Pun Berperang Dari Mulai Fajar Sampai Hampir Tenggelah Matahari Masalahnya Mereka Merobohkan Benteng Itu Di Fajar Hari Jumat Sementara Kemudian Ketika Matahari Hampir Tenggelam Berarti Masuk Hari Sabtu Dan Orang Orang Yahudi Sangat Mensakralkan Hari Sabtu Bagi Mereka Hari Sabtu Itu Hari Mulia Lihat Kisah Tentang Bani Israel Yang Melanggar Di Hari Sabtu Apa Akibatnya Dikutuk Jadi Keradan Batu Sementara Ini Detik Kemenangan Hampir Sedikit Lagi Tiba Tiba Matahari Hampir Diberhentikan Pula Atau Pasukan Yusuf Harus Mundur Enam Bulan Ngepung Benteng Giliran Mau Menang Matahari Pula Tenggelam Akhirnya Yusuf Ibn Nun Berbicara Dengan Matahari Inilah Nabi Satu-satunya Nabi Yang Berbicara Dengan Matahari Kemudian Yusuf Mengatakan Ya Syamsah Innaki Ma'amu Ratun Wa'ana Ma'amu Wahai Matahari Engkau di Perintah Allah Aku Juga Sama Di Perintah Allah Tolong Jangan Tenggelam Luri Ketika Matahari Mendengar Perintah Nabi Yusuf Atas Izin Allah Matahari Tidak Bergerak Dari Tempat Inilah Satu-satunya Mujizat Para Nabi Yang Mampu Menghentikan Matahari Adalah Yusuf Ibn Itu Mujizat Matahari Bisa Berhenti Yang Tadinya Mau Tenggelam Tidak 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 Dan Matahari Itu Terus Seperti Itu Sampai Perang Dimenangkan Setelah Perang Dimenangkan Baru Tenggelam Jadi Ditumbuh Sama Matahari Dan Pada Peperangan Itu 12.000 Pasukan Yusuf Ibn Nun Gugur Ketika Hendak Menguasai Kota Yang Menguasai Betul Maqdis Maka Arihah Jatuh Ketangan Bani Israel Di Bawah Kepemimpinan Yusuf Ibn Padahal Cita-cita Menguasai Betul Maqdis Ini Cita-cita Para Nabi Termasuk Musa Alih Salaam Termasuk Harun Mereka Ingin Masuk Ke Betul Maqdis Tetapi Allah Takbirkan Tidak Kesampaian Karena Orang-orang Bani Israel Pengecut Tidak Mau Diajak Jihad Di Zaman Nabi Musa Sampai Mereka Diberikan Ujian Harus Tinggal Di Negeri Linglum Dengan Kesengsaraan Lah Ketika Sudah Menguasai Arihah Mereka Tinggal Masuk Ke Betul Maqdis Tetapi Yusuf Ibn Nun Sebagai Bentuk Syukur Bahwa Perang Sudah Dimenangkan Musuh Sudah Ditaklukan Baitul Maqdis Sudah Di Depan Mata Maka Bentuk Syukurnya Dijelaskan Dalam Ayat Ini Disilah Kisah Dimulai Dalam Surah Al-Baqar Dan Ingatlah Ketika Kami Katakan Masuklah Kalian Ke Baitul Maqdis Kalian Sudah Menang Kalian Tidak Melangkah Saja Ke Baitul Maqdis Fakulu Minha Hayth Syik Tum Ragodah Dan Di Depan Kalian Banyak Makanan Karena Bisnis Yang Paling Menguntungkan Itu Perang Kalau Menang Dapat Negara Dapat Tanah Dapat Rumah Dapat Makanan Semua Dapat Kalau Menang Kalau Kalah Mati Koyulah Makanya Nikmat Allah Harta Rampasan Orang Dimana Mana Budak Dimana Mana Rizki Banyak Dimana Makanya Allah Mengatakan Fakulu Minha Kau sudah 40 tahun Kelaparan Di Bumi Linglum Sekarang Semua Ada Depan Kalian Fakulu Minha Makan Makan Bersyukur Kepada Allah Secara Ucapan Ada Pun Secara Perbuatan Masuk Ke Negeri Itu Sujadan Dengan Kondisi Sujud Maksudnya Sujud Disini Bukan Sujud Cimana Sujud Memerangkah Maksudnya Disini Merendahkan Diri Dengan Menundukkan Kepala Karena Bersyukur Disuruh Menundukkan Kepala Mereka Bersyukur Kepada Allah Azza Wajah Dihadapan Mereka Baitul Maqdis Dan Rizki Yang Banyak Ini Secara Perbuatan Ada Pun Ucapan Wa Kulu Hittah Ucapkan Hittah Arti Hittah Itu Khut Ta'anna Khatayana Ya Allah Ampunilah Dosa Dan Kesalahan Kami Cunggup Mengucapkan Kalimat Itu Maka Allah Akan Ampuni Semua Dosanya Jadi Mereka Menundukkan Pandangan Kemudian Mengucapkan Satu Kalimat Yang Bisa Menghapuskan Semua Kesalahan Mereka Karena Kalau Mereka Mengatakan Hittah Apa Kata Allah Naghfirlakum Kami Kami Ampuni Kesalahan Kalian Kami Tambah Nikmat Orang-orang Berbuat Baik Itu Tapi Apa Kelakuan Bani Israel Bukannya Menundukkan Kepala Sebagai Bentuk Tawatu Mereka Malah Mereka Menung Apa Namanya Berjalan Dengan Cara Mundur Cara Nungging Menungging Pantatnya Dari Depan Ya Harusnya Kesini Malah Kesini Jadi Baitul Makhdisi Tunggingi Sama Dia Kemudian Kurang Ajarnya Lagi Mereka Tidak Mengatakan Hittah Tetapi Mereka Ganti Dengan Menggunakan Titik Hittah Jadi Hintah Istimza Kepada Yusa Ibn Apa Bedanya Hittah Dengan Hintah Kalau Hintah Ya Allah Ampuni Dosakari Kalau Hintah Ya Allah Berikan Makan Kepada Minta Makan Disuruh Minta Ampun Minta Makan Disuruh Berjalan Kedepan Dengan Menunduk Malah Menunggi Disuruh Mengatakan Hintah Malah Hintah Itulah Bani Israel Makanya Mereka Tidak Pernah Diampuni Dosa Dosanya Dan Tidak Pernah Ditambah Ni'mat Apa Yang Terjadi Maka Maka Allah Menjelaskan Perbuatan Orang-orang Zalim Dari Bani Israel Maka Orang-orang Zalim Itu Mengganti Kaudan Perkataan Hintah Menjadi Hintah Gairan Nadiki Dalam Bukan Yang Diperintahkan Kepada Mereka Dari Sini Allah Murka Fa Angzalna Alalladina Dholamu Rijsan Minassam Maka Allah Turunkan Kepada Orang-orang Zalim Rijsan Rijsan Disini Artinya Taun Wabah Penyakit Ketika Mereka Tidak Mau Tunduk Menundukkan Kepada Mereka Tidak Mengucapkan Hintah Malah Hintah Istihza Mengolong Nabi Maka Allah Turunkan Taun Kepada Mereka 70.000 Pasukan Bani Israel Mati Semuanya Langsung Turun Wabah Macam Corona Zaman Sekarang 70.000 Pasukan Bani Israel Mati Gara-gara Menolak Nabi Makanya Allah Mengatakan Bima Kanu Yafsukun Pantas Mereka Mendapatkan Tauun Karena Mereka Berlaku Fasik Kepada Nabi Akhirnya Kemudian Bani Israel Pun Yang Masih Tersisa Hidup Mereka Bertobat Kepada Allah Subhanahu Akhirnya Mereka 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 Tinggal Di Palestini Bertahun Mereka Tinggal Di Palestini Akhirnya Berpecah Masing-masing Kabilah Dari 12 Kabilah Bani Israel Mereka Membuat Negara Sendiri Sendiri Pecah Kemudian Mereka Selalu Diserang Oleh Musuh Sampai Akhirnya Datang Seorang Yang Bernama Buhtun Nasr Satu Di Antara Empat Raja Yang Pernah Menguasai Dunia Raja Babil Irak Datang Membawa Pasukan Menghancurkan Palestine Sehancur Hancurnya Kemudian Mereka Membawa Laki Membawa Perempuan Dan Anak-anak Ke Irak Dijadikan Budak Laki-lakinya Di Bantai Dan Sebagian Mereka Lari Sampai Ada Yang Sampai Keyasrib Yang Belakangan Disebut Madinah Begitulah Badi Israel Akhirnya Kemudian Karena Mereka Dihinakan Oleh Allah Akhirnya Mereka Pun Kemudian Meminta Kepada Nabi Yang Terakhir Namanya Samuel Untuk Dipimpin Seorang Raja Tidak Mau Lagi Nabi Kami Mau Raja Maka Nabi Samuel Akhirnya Kemudian Memilihkan Kepada Mereka Seorang Raja Namanya Tolun Masalahnya Tolun Orang Miskin Orangnya Sehingga Kemudian Mereka Mengatakan Wahai Nabi Allah Samuel Janganlah Tolun Tolun Itu Nasabnya Bukan Nasab Nabi Tolun Isra Isra'il Itu Keturunan Dari 12 Itu Yang Menjadi Nabi Biasanya Turunan Lawak Yang Menjadi Raja Turunan Yahudah Sementara Tolud Ini Turunan Bin Yamin Saudaranya Nabi Yusuf Ini Bukan Turunan Raja Masih Banyak Kau Yang Kaya Yang Ningrat Ningrat Harusnya Dia Yang Jadi Raja Tolud Kau Jadi Suruh Raja Punya Apa Dia Maka Nabi Ismail Jangan Salah Tolud Itu Punya Kekuatan Dan Punya Kecerdasan Ya Memang Dia Miskin Tapi Dia Punya Fisik Yang Kuat Dia Punya Kecerdasan Strategis Perang Mereka Nggak Yakin Juga Sampai Akhirnya Kemudian Malaikat Membawakan Tabut Yang Dicuri Jalut Kemudian Diserahkan Kepada Tolud Ketika Tolud Membawa Tabut Barulah Bani Israel Percaya Bahwa Tolud Mampu Memimpin Mereka Dan Mengalahkan Jalut Peranglah Dan Allah Menangkan Tolud Melawan Jalut Dengan Seorang Anak Muda Yang Ketika Itu Berduel Dengan Jalut Pasukan Yang Paling Muda Namanya Dawud Itu Pun Diiming-iming Siapa Yang Bisa Membunuh Jalut Dia Akan Menikah Dengan Putriku Dan Akan Mewarisi Tahta Kekuasaan Maka Setelah Nabi Dawud Kemudian Membunuh Jalut Nikahlah Dengan Putri Tolud Ketika Tolud Meninggal Dunia Maka Dawud Menjadi Raja Dialah Raja Plus Nabi Pertama Dari Nabi Nabi Bani Israel Jadi Intinya Intinya Disini Allah Subhanahu Tidak Menjelaskan Bagaimana Kondisi Bani Israel Bahwa Bani Israel Itu Mudah Sekali Membangkang Para Nabi Makanya Diantara Ciri-ciri Sifat Dan Watak Orang-orang Yahudi Itu Apa Sebagian Kalian Mendustakan Dan Membunuh Nabi Lihat Ketika Nabi Di usia 12 tahun Diajak Dagang Oleh siapa Abu Talib Kemudian Di perbatasan Palestine Berjumpa Dengan Bu Haira Rahim Kata Bu Haira Rahim Ya Abu Talib Jangan Kau bawa Ponakanmu Itu Ke Syam Karena Dia calon Nabi Kalau Orang-orang Syam Orang-orang Yahudi Syam Itu Tahu Dia calon Nabi Dia akan Dibunuh Sebaiknya Kau pulangkan Dia ke Mekah Rupanya Kebiasaan Kebiasaan Bani Itu Pun Tertuang Sekarang Kita Lihat Kau Muslim Betul Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalian Akan Mengikuti Tata Cara Umat Sebelum Kalian Ikuti Belakang Kata Sahabat Apa Kau Maksud Itu Yahudi Wahai Rasul Kalau Bukan Mereka Siapa Lagi Kata Nabi Lihat Orang Orang Yang Suka Membangkang Syariat Hari Ini Luar Biasa Di Negeri Kita Mungkin Karena Sudah Ada Mensos Orang Bisa Merekam Di Kamar Sendiri Tidak Orang Menghina Islam Menghina Allah Menghina Kitab Allah Menghina Kaum Muslimin Sesuka Udalnya Zajat Dan Mereka Menghina Terang Terang Di Zaman Rasul Orang Munafik Ini Tampak Betul Munafik Itu Muncul Di Youtube Menghina Rasul Menghina Islam Makanya Disini Al-Quran Itu Bukan Hanya Bicara Tentang Kisah Kemudian Diceritakan Kisah Kisah Bukan Itu Tetapi Setiap Kisah Dalam Quran Itu Ada Ibrah Pelajaran Subhan Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam